Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat J2J, Jom2Jana Bagaimana keimanan kita sudah bertambah? Jangan sampai kita keimanannya menurun Tapi tentu keimanan kita harus menaik, menaik, menaik Istiqomah itu bukan mendatar Tapi istiqomah itu naik terus membaik Insyaallah Sahabat semua Saya kali ini mau bercerita tentang Kentang, telur, dan biji kopi Bagaimana? Ya baik seperti ini sahabat Ada seorang anak Sekolah Pulang sekolah Dia pulang ke rumahnya Berjumpa dengan ayahnya Ayah, si harian ini aku penat Kawan pergi Pindah kepada sekolah lain Lepas itu ada kawan satu lagi Marah-marah tak jelas Boring lah Tak sedap lah hari ini Ayahnya tersenyum Nak, tenang Jom pergi ke dapur Mari kita masak Ayah lagi marah Bukannya ditenangkan Ini malah dia aja ke dapur Sudah ikut saja Oke nak Nyalakan kompor Masukkan priuk Priuknya ada tiga Satu, dua, tiga Pada priuk pertama Ini Sang anak disuruh Memasukkan kentang Pada priuk kedua Dimasukkan telur Pada priuk ketiga Dimasukkan kopi Nyalanya sama Airnya Dididihkan sama Oke baik Setelah dua puluh menit Matikan kata ayahnya Ayah macam mana nih Sudah ikuti saja Matikan 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 Oke baik Sekarang Silahkan Angkat kentang Simpan Pinggan Angkat telur Pinggan kedua Angkat Kopi Masukkan ke dalam Cawan Ada apa ini ayah? Lihat Anakku Kentang Awalnya keras Dimasukkan Direbus Di priuk Dipanaskan Menjadi lembut Baik Yang kedua Telur Yang awalnya Jika dikupas Mencair Tapi setelah dipanaskan 20 menit Menjadi padat Kuat Selanjutnya apa? Selanjutnya Bici kopi Dipanaskan Malah mencair Merubah warna Dan menjadi wangi kopi Semakin mengerti Semakin mengerti Apa maksud ayah? Betul ayah Aku semakin mengerti Permasalahan hidup Tergantung bagaimana Aku menyikapinya Kalau aku jadi kentang Yang awalnya keras Berjuang Tapi ketika diberikan masalah Aku menjadi lembek Menjadi lemah Kalau aku jadi telur Ketika ada masalah Tentu akan membuat Jadi kuat Tapi ketika aku menjadi kopi Justru dengan masalah tersebut Aku semakin kuat Semakin memawangi Semakin berjuang Untuk ke depan Oh bagus nak Kamu sudah mengerti Apa yang dimaksud oleh ayah Begitulah sahabat semua Permasalahan yang terjadi Pada hidup kita Itu Adalah Tanda kasih sayang Allah Ingat La yukalifullahu nafsan Illa usaha Allah tidak akan memberikan Beban di luar Kemampuan kita Tapi Allah pasti memberikan beban Sesuai dengan Kemampuan kita Ingat Kita harus berjuang Melanjutkan hidup kita Untuk apa? Mendapatkan Ridhu Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk mendapatkan Zannahnya Untuk mendapatkan Sorganya Sorga Allah Subhanahu wa ta'ala Pastikan Masalah yang datang pada kita Itu membuat diri kita Lebih baik lagi InsyaAllah Sampai jumpa kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuan puan Tuan puan yang dirahmati Allah sekalian Alhamdulillah Bermula 3 Januari 2018 Pembangunan Makhat Tafis Integrasi Madian Tulu Hufaz Fasa kedua Mulai Divina Yang akan Menelang kos Sebanyak 8.4 juta Di gombak Maka Ustaz Mewakili warga Tafis Pihak pengurusan Tafis Mengalur-alurkan Sumbangan Daripada tuan puan Untuk tujuan tersebut Sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tafis Terima kasih telah menonton